Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatuline masih seputar berita Arema FC Setelah melakoni laga uji coba Secara tertutup Antara Arema FC versus NZR Sumber Sari Kala ini NZR Sumber Sari akan melakoni Putaran Nasional Liga 3 Musim Kompetisi 2023-2024 Sebagai tuan rumah di Stadion Genjayana Dan pertandingan uji coba yang digelar pada Sabtu malam bersama Arema FC tersebut Digunakan untuk evaluasi tim Baik Arema FC maupun NZR Sumber Sari Sama-sama membutuhkan laga uji coba untuk mengevaluasi tim Coach Widodo Cahyono Putro Selaku head coach dari Arema FC Tampaknya cukup mengerti apa yang harus dilakukan untuk membenahi Sekuat Arema FC sebelum berhadapan dengan PSS Sleman Pada tanggal 15 April Nanti kick off mulai pukul 15 lewat 00 Waktu Indonesia bagian balat dari Stadion Manahan Solo Itu akan mengenapi pekan ke-31 Liga 1 BRI musim ini Dan Arema akan berupaya merebut kemenangan dari Hasil pekan ke-31 tersebut digunakan untuk memperlebar jarak Dari kompetitor terdekatnya di kelas main Liga 1 sementara saat ini Arema FC bersama Persita Tangerang berada di ambang dari batas zona degradasi Arema FC masuk ke dalam zona degradasi sedangkan Persita berada di zona aman Dengan menempati posisi ke-15 kelas main sementara Sedangkan Arema FC menempati posisi kelas main ke-16 kelas main sementara Liga 1 musim ini Hasil uji coba yang dilakoni Arema FC versus NZR Sumber Sari berbuah manis Yaitu 4 gol tanpa balas Singo Aidan berhasil menerkam Lang Selatan Gol tercipta dari Charles Lokolingoy Kemudian ada nama seperti Ginan Jarwahyu yang membukukan namanya Serta Ahmad Maulana Sharif dan gol keempat Arema FC ditutup Oleh seseorang dari titik putih yaitu Ariel Lucero Hal tersebut membuat Singo Aidan berhasil mengalahkan NZR Sumber Sari dengan skor 4-0 tanpa balas Dari hasil ini Coach Widodo Jahyono Putra akan mengevaluasi lagi Apa yang disebut dengan strategi baru guna untuk melanjutkan lanjutan kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 Dari skema yang ada perlu diketahui Arema sudah mengembangkan lagi opsi-opsi untuk perubahan kala pertandingan sedang berlangsung Inilah yang harus dicermati oleh semua penggawa Arema FC Tentu saja taktik dari Sang Coach Widodo Jahyono Putra Serta pengalaman di lapangan hijau bagi setiap penggawa Arema FC Akan bisa mengantarkan Arema FC memenangi duel Pekan ke-31 nanti kalah dijamu oleh PSS Sleman Menurut kalian berapa skor yang akan didapat oleh pertandingan Pekan ke-31 tersebut Antara PSS Sleman kontra Arema FC silahkan tulis di kolom komentar Pekan ke-31 tersebut